KEPALA BESAR Hei, teman-teman, apa kabar? Hei, kepalanya Kepalanya besar sekali, seperti bola dunia Kepalamu memantul Kepalaku tidak besar, kepalaku kecil Ini, silakan Apa yang kau lakukan? Kepala yang besar, aku bisa memukulnya dengan mudah Ya, sebesar sebangka Ya ampun, apa itu? Seperti memakai kotak mie di kepalanya Brad, pangkas rambut Permisi, apa kau bisa memberitahuku tempat apa ini? Sudah selesainya Oh ya ampun Ternyata benar, kau memang yang paling hebat Lebih baik dari kabar yang beredar Oh, aku senang sekali dengan gaya rambutku yang baru Tuan Brad Ini katalognya, pilih gaya rambut yang kau suka Baik Wah, aku mau yang ini ya Kepalamu sebesar semangka Bagaimana caraku membuatnya lebih kecil Wajahmu akan lebih kecil kalau aku memijatmu dulu Tuan Brad kau memang luar biasa, terima kasih banyak Tuan Brad kau memang luar biasa, terima kasih banyak Bagaimana kalau ini, ini tren terbaru gaya alkohol Wah, aku rasa ini sangat luar biasa Oh, tidak Apa yang harus kulakukan? Kau hanya membuatnya menangis Apa kami bisa potong rambut sekarang? Kami ingin diperagakan dipajangkan toko roti hari ini Cepat ya Lihat, itu kepala besar yang kita lihat tadi Apakah mau potong rambut di sini juga? Aku, aku Jangan bilang kalau kau mau dipajang dengan kepala seperti itu Hei, tidak mungkin Kau pikir dia akan terlihat bagus dengan kepala seperti itu? Ya, pasti lebih tahu Tuan Brad, kenapa kau membantunya? Harusnya dia akan saja dia Hmm, Joko Berapa banyak pelanggan yang datang kemari sejak aku pertama kali buka? Hmm, seluruhnya ada 3.757 orang Dan berapa banyak pelanggan yang mau buat kita menyerah? Tidak ada seorang pun Sama sekali tidak adakan anak-anak, kalian dengar itu? Bangkas rambutku belum pernah menyerah pada siapapun Tapi untuk pertama kalinya aku harus menyerah Tapi yang kalian perlu tahu bukan padanya aku menyerah, tapi pada kalian Apa kau hilang? Tuan Brad, apakah kau bergurau? Apa aku terlihat seperti sedang bergurau? Pergi dari sini sekarang Aku tidak percaya ini Aku tidak akan datang ke sini lagi Keterlaluan, bangkas rambut payah Apa kau yakin tentang itu? Tidak masalah untukmu Tuan Brad, terima kasih banyak Sudah, sudah, berhentilah menangis Aku akan menata ulang rambutmu Akhirnya aku dapatkan Aku sudah mencoba banyak gaya Pasti harganya mahal Aku bisa mencicilnya 6 bulan Aku sudah mencoba banyak gaya padamu Jadi harganya akan mahal Kau bisa mencicilnya selama 6 bulan Hmm, kue mangkuk mana yang harus kupilih sebagai barang laras di toko hari ini? Oh, yang ini terlihat lebih bagus Wah, dia keren Apa kau kenal dia? Entahlah, aku belum pernah melihatnya Terima kasih banyak Aku dengar, di sini tempat kue mangkuk laris ditata Wah, semoga aku jadi paling laris setelah rambutku ditata di sini Donut nakal Aku tidak mau, tidak mau Aku tidak mau potong rambut Ya ampun sayang, kenapa kau jadi begini? Ayo, jadi anak yang pintar Biar kakak potong rambutmu dengan rapi ya Kau bukan kakakku, kau perempuan tua Oh, tidak Aku bukan perempuan tua Aku bahkan belum menikah Tidak, tidak, aku mau menikah Kau tidak apa-apa Apa yang harus kulakukan? Aku, aku tidak sanggup lagi Siapa yang akan mengurus rambut anakku Kau adalah pertolongan terakhirku Masih ada dia Pemangkas rambut jenius itu Maksudmu? Iya benar Cuma Tuan Brad yang bisa melakukannya Wah, aku senang sekali dengan gaya rambutnya Tuan Brad memang jenius Tidak sia-sia menunggu selama tiga bulan, bukan? Iya Aku tidak mau, tidak mau Aku tidak mau dipotong rambut Suara ini? Coko, cepat Halo, apa ini pangkas rambut Brad? Aku tidak mau, tidak mau Tidak mau dipotong Oh, hari ini rupanya pria kecil ini sedang rewel Ayo, mau mencoba sesuatu yang lezat? Ini, ambil permen ini dan ayo kita potong rambut Oh, rasanya tidak enak Ini permen kayu manis, kan? Aku minta maaf Tuan Brad Sejak bayi dia tidak pernah potong rambut Aku harus bertahan Aku harus bertahan Tidak apa-apa Semua anak-anak memang seperti itu Ayo, anak panis Kau mau menonton video animasi lucu, kan? Hah, ini Tidak lucu Aku bahkan belum membayar cicilan handphone itu Beli saja yang baru Beli saja yang baru Kalau begitu Aku punya Mainan Ranger Donut juga Kau mau? Hehehe, Pak Ayo Itu tidak menyenangkan Itu bukan mainan Ranger Donut yang terkenal Aku sudah tidak tahan lagi Tuan Brad, tolong tenang Dia hanya anak-anak Anak panis Kau tahu berapa harga mainan itu? Aku tidak suka rambut Sudah aku bilang aku tidak suka Tuan, apa dia terlalu sulit untukmu? Aku minta maaf Kami akan pergi sekarang Aku tidak maaf Terlalu sulit untukmu? Terlalu sulit untukmu? Kau mau kemana? Joko Ambilkan itu Tuan Apa kau yakin? Tapi itu kan Tuan Ambilkan saja sekarang Aku tidak maaf Aku tidak maaf Aku tidak maaf Aku tidak suka Aku tidak maaf Oh! Wah! Oh! He-he-he-he! Oh! 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 Ah! Oh! 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 Ibu, lupa tua ini lucu Dia berhenti menangis Waktunya bekerja Apakah semua ini sudah direncanakan? Apakah Tuan Brut tadi berpura-pura saja? Ya, benar sekali, dia sudah sering menangani anak yang rewel dengan cara seperti ini Dia memang luar biasa, aku akan menyarankan kepada semua teman-temanku Tuan Brut, kenapa pagi sekali hari ini? Aku tidak mau menerima pelanggan anak-anak lain Jangan kawatir, Lombret akan melakukannya dengan bagus Dia akan dilakukan Lombret sangat baik Musik Metal Rock'n'Roll Oh, sayang. Jangan lakukan itu. Aku bilang jangan lakukan itu. Oh, bertahun-tahun kita tidak terkenal juga. Sebaiknya kita cari pekerjaan lain saja. Ah, apa katamu bubar? Kita sudah mencapai sejauh ini tapi kau malah ingin berhenti. Aku tahu, tapi... Aku selalu cinta, aku selalu cintaimu. Tidak mungkin, apa ini sungguhan? Apa ini sungguhan? Akhirnya cahaya harapan bersinar. Ayo, gadis-gadis, kemari lah. Mengakjubkan. Andaikan kita bisa seperti mereka. Apa karena gaya mereka ya? Gaya? Gaya? Kita pada saat aku cintaimu. Tunggu sebentar. Kau menginginkan tanda tanganku? Kau ingin tanda tangan di mana? Di daimu? Dimana kau memotong rambutmu? Tukang cukur, Brad. Lihat ini. Ini Ben Handsome Boy yang kita lihat kemarin. Benarkah? Sepertinya mereka benar-benar memotong rambut di sini. Kita harus minta Master melakukan ini pada kita. Agus tuju. Dram, bagaimana denganmu? Baiklah. Baiklah, kita tunjukkan pada mereka jiwa rock yang sejati. Pak, tolong potong rambut kami seperti ini. Kami memainkan musik happy metal. Musiknya keras, liar, dan karismatik. Nah, baiklah. Sudah selesai. Hei, kemari dan duduk di sini. Ayo. Baik, Pak. Kau ingin memotong dengan gaya seperti ini, kan? Ya, kami perlu pencitraan ekstrim untuk mengejutkan penggemar kami. Hmm, yang ekstrim, ya? Baiklah, kita mulai. Sekarang untuk menjadi band yang paling populer, tinggal menunggu saatnya. Kita akan tunjukkan semuanya jiwa rock yang sejati. Aku yakin mereka akan tergi lagi lah pada kita. Baiklah, sekarang sudah selesai. Apa-apaan ini? Tidak! Apa yang terjadi? Kita kelihatan geben. Pak, bagaimana ini? Bagaimana dari ini yang kelihatan seperti band, rock? Aku hanya melakukan apa yang kalian minta. Api, kapan aku minta kau menata rambutku seperti ini? Aku ingin penampilan asliku kembali. Apa? Penampilan asli? Kau tahu tidak, aku menata rambut kalian dengan begitu susah. Bahannya sendiri sudah mahal. Kalian lihat harganya. 100 dolar? Kau bercanda! Kami harus membayar yang tidak kami minta. Ayo, teman-teman, kita pulang. Ayo, pergi dari sini. Hei. Jangan coba-coba berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Apa? Dasar roti payah. Apa kau bercanda? Teman-teman, kita tunjukkan kemarahan kita. Rock and roll! Jangan coba-coba berpikir untuk mencari kemarahan kita. Kau baik-baik saja. Harus dipanggang payah. Ayo kita serang bersama-sama. Rock and roll! Hei, tunggu dulu. Coba lihat gaya kita sekarang. Apa kita tidak kelihatan keren? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku bisa rasakan keras liar memenuhi seluruh busmu. Kalau seperti ini, kita bisa menarik perhatian penggemar dan penonton kita. Sekarang sudah selesai. Ini adalah karya ambisiusku, Black Metal! Untuk menciptakan kembali jiwa rock and roll sejati, pertama-tama aku harus memancing kemarahan kalian lebih dahulu. Itu yang kulakukan. Kau usahnya saja melakukannya. Apa dari awal ini rencanamu? Maafkan aku, Tuan Brad. Kami tidak tahu tujuanmu yang sebenarnya. Aku pikir ke orang aneh yang mencoba untuk merampok kami. Aku tidak tahu kalau proses ini untuk bergaya. Baiklah. Kalau begitu, apa kalian bisa membayarnya sekarang? Tentu saja. Teman-teman, mana uangnya? Tunggu dulu. Aku tidak punya 100 dolar. Bagaimana ini? Uangnya masih kurang 50 dolar. Dan itu belum termasuk harga pajak. Pipitang! Baiklah, kita tunjukkan pada mereka jiwa rock yang sejati. Rock and roll! 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 Uji Coba Pekerjaan Pelan, Brett! Tolong bersihkan ini untukku secepatnya ya! Oh ya ampun! Permisi, apakah kau punya majalah lainnya? Permisi, Pak. Kapan bisa selesaikan ini? Tuhan, Brett! Apa kau dengar aku? Tuhan, Brett! Tolong bersihkan ini sekarang ya! Tuhan, Brett! Tolong bersihkan ini sekarang ya! Tuhan, Brett! Tolong selesaikan ini sekarang ya! Coko, aku mau tolong bantu aku! Aku sedang sibuk. Kau tidak lihat. Aku hanya petugas kasir, bukan asistenmu. Menata rambutan bersih-bersih, itu tidak akan cukup meskipun jumlahku sepuluh. Jangan buat dirimu stres, pekerjakan saja asisten. Asisten? Aku membutuhkan asisten secepat mungkin. Halo, Pak. Aku datang ke sini setelah melihat iklan lawangan pekerjaanmu, Pak. Itu cukup cepat juga. Sudah 20 tahun aku memimpikan bekerja di Brett Barbershop bahkan setelah aku dilahirkan. Aku sudah menunggu mau memasang iklan lawangan kerja dan tidak aku sangka jadi kenyataan. Benarkah? Tapi tempat cukurku bahkan belum dibuka 10 tahun yang lalu. Menurut ibuku, aku memotong tali pusarku dengan gunting saat aku dilahirkan. Aku memilih gunting di pesta ulang tahun pertamaku. Di saat yang lain memotong kertas berwana saat di TK, aku sudah memotong rambut temanku. Dan juga membuat gerakan gunting saat bermain home pimpa. Kesimpulannya, aku akan jadi asistenmu yang sempurna. Baiklah, baik. Aku bisa merasakan semangatmu, tapi kau tetap harus melewati ujiannya. Aku akan lakukan apa saja untukmu. Mari kita mulai tes pekerjaannya. Petes yang pertama adalah menyemprot krim kocok menjadi tiga lapis. Aku yakin aku bisa melakukan ini. Aku telah gagal dalam pelajaran menyemprot saat jadi murid. Dan aku harus mengulanginya sebanyak empat kali. Wah, petukang cukur ini krim yang kau gunakan di tempat cukurmu. Jangan terlalu terkejut ya. Akan kutunjukkan bagaimana cara menyemprotkan krim. Kenapa tidak berfungsi? Tunggu sebentar ya. Ternyata macet. Mungkin krimnya akan keluar kalau aku tekan dengan sekeras. Apa yang kau lakukan, cepat bersihkan sekarang juga. Aku benar-benar minta maaf, aku akan bersihkan untukmu. Ya ampun. Aku belum pernah merasakan pejataan seperti ini. Rasanya seperti sentuhan tangan ibuku yang seni sekali menepuk-nepuk kepala aku agar bisa tidur di malam musim panas. Yonya, maafkan aku. Aku sudah singkirkan krimnya. Aku benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa. Silahkan sayang, bisakah kau lakukan lagi? Apa? Ini pijatan terbaik yang pernah aku dapatkan. Kumohon semenit lagi, tidak 10 detik lagi. Oh, bagus. Tuan Brett, terima kasih atas waktumu. Aku akan pergi sekarang. Kau mau kemana? Harus ikuti dulu tes kedua-nya. Benarkah? Aku tidak bisa menghancurkan impian anak muda. Kuberikan kau kesempatan satu kali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Oh, sentuhan tangannya. Aku merasa seperti mencahir. Will, kau sudah melakukan kesalahan di tes pertama. Pastikan yang kedua kau harus baik. Yang paling penting di sini adalah kebersihan. Kesalahan yang besar adalah membiarkan krim berceceran di lantai. Oh, Babersi. Jangan khawatir. Aku yakin aku bisa melakukan ini. Aku sering melakukannya di kelas waktu itu. Apa benar begitu? Kalau begitu, cobalah. Kita lihat saja. Ini jejak kaki siapa? Padahal aku baru selesai mengepel lantainya. Tidak apa-apa. Aku akan lakukannya lagi. Oh, ya ampun. Anak ini tidak bisa melakukan apa-apa. Oh, sayangku. Ternyata aku belum pernah memakai pel sebelumnya. Anak muda zaman sekarang itu sama saja. Mereka tidak pernah melakukan pekerjaan rumah. Sini sayang. Berikan pelnya padaku. Tidak apa-apa, nyonya-nyonya. Sudah, berikan saja padaku. Harusnya kau mengepel lantai dari depan ke belakang. Wah, nyonya, kau luar biasa. Aku rasa Wilt ini istimewa, benar tidak? Dia benar-benar punya pesona. Akanku beri dia kesempatan sekali lagi. Wilt, walaupun kau sudah mengacaukan tes pertamamu, aku akan berikan kau kesempatan. Terima kasih banyak. Berhentilah berterima kasih. Hasil tes terakhir mulai yang menentukan kau diterima atau tidak. Tes terakhir adalah... Membuat Krim Kocok. Membuat Krim Kocok. Oh, aku yakin sekali bisa melakukannya. Pak, kau tahu apa bahan utama dari Krim Kocok ini? Itu adalah aku, yaitu susu segar. Tinggal tuangkan susu ke dalam mangku kocok dan tambahkan gula dan mentega. Lalu kocok dengan mixer. Semudah itu, kan? Lihat apa itu? Wah, papan iklannya terbang. Sepertinya itu cara baru mengiklankan sesuatu. Kalian lihat papan reklama itu? Topik yang paling viral di Bakery Town. Brad Barbershop telah berhasil menarik perhatian kalian umum dengan cara mengiklankan sesuatu yang brilian dan lucu. Anak susu ini, kemana dia pergi setelah menghancurkan atapku? Lihat, dia di sana. Apa ini Brad Barbershop yang terkenal itu? Apakah pemilik tempat cukur ini? Iklanmu itu idenya luar biasa. Itu ide siapa? Dia juga ingin memotong rambut di tempat cukur-Mu. Tuan Brad, aku benar-benar minta maaf. Aku akan jadi pekerjaan dan mengganti rugi semua kerusakan yang terjadi. Wilk, untunglah kau kembali dengan selamat. Kau berhasil lulus tes terakhir. Kau akan mulai bekerja hari ini di Brad Barbershop. Tuan Brad! Aku akan lakukan apapun yang kau minta, Tuan Brad. Aku akan berjanji. Baiklah, baiklah. Bekerja keras, ya. Wah, ada di atas lagi. Papadrik lama terbang. Aku sudah melihatnya beberapa kali. Tuan Brad, berapa lama aku harus melakukan ini? Sebentar lagi waktu makan siang. Bertahanlah di sana. Tinggal 30 menit. Baiklah, Tuan Brad. Baiklah, Tuan Brad. Pakai yang jahat. Pakai yang jahat. Pakai yang jahat. Ibu! Hahaha! Ibu! Hahaha! Kau tahu inilah akibatnya jika kau menghalangi jalanku. Apa yang kau lihat? Coba lihat, itu bule paisi pemberani. Kudengar terakhir dia mencuri 3 kotak toklat dan menghabiskan semuanya sekaligus. Bahkan dia bisa meloloskan diri dari pemegang penjara yang terkenal. Satu juta dolar? Hadiah menangkapku satu juta dolar? Kau pikir akan mudah menangkapku? Perasakan ini! Tadi laporannya bule pai ada di sekitar tempat ini. Kurasa sekarang dia sudah pergi. Ayo kita pergi dan cari ke tempat lain. Ih, ini sangat mengganggu. Aku rasa aku harus cari jalan lain. Tempat potong rambut? Ini dia! Hahaha! Mengingat dari jalanku! Jadi ini tempat cukur yang terkenal itu ya? Oh, sakit! Sakit sekali! Em, halo pak. Maaf, pintu ini dibuka ke depan. Aku tahu. Menyingir dari jalanku. Ekau, roti atau apapun. Bawa kemari tukang cukurnya. Aku minta jangan lama. Apa? Apa ini? Apa maksudmu memberikan ini? Apa kau menyuruhku menunggu? Apa kau tahu siapa aku? Karena kau mengatakannya, aku rasa aku pernah melihatmu dua kali sebelumnya. Tidak terlalu menyebalkan sesekali mengantri. Nomor 37! Eh, itu aku. Eh, tidak. Aku hanya ingin bilang kenapa kau lawa sekali. Cepat ubah penampilanku. Ganti semuanya, agar tidak ada yang mengenaliku. Kau ingin aku merubah penampilanku? Wajahmu cukup sulit. Apa kau bilang? Ini akan jadi pertalian yang panjang. Tukang cukur menyebalkan. Pastikan kau melakukannya dengan benar. Jika tidak, aku akan menghancurkan tempatmu. Atas nama tempat cukurku, aku akan berusaha semampuku untuk merubah wajahmu. Apa? Oh, tidak. Kau harus hati-hati di sini. Jangan bergerak. Aku rasa ini cukup bagus. Bagus? Bagian mananya yang bagus? Coba kau lihat sendiri di cermin. Di sini, di sini, di sini. Kelemahanmu terlihat di semua wajahmu. Sakit, sakit. Ini pertama kalinya aku melihat ada wajah yang menghancurkan karyaku. Blink, blink. Apa? Wajahmu terlihat buruk dan hitam. Apa kau yakin? Kau bukan penjahat. Mengapa kau terlihat sangat berantakan? Tapi aku rasa tidak terlihat seburuk itu. Bride, jangan khawatir. Kau bisa melakukan ini. Baik, ayo kita lakukan lagi. Oh, 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 oh. Wah, sempurna. Ini sempurna, aku yakin. Tidak dia mengenaliku lagi. Berapa harganya? Lung. Ini masih belum benar. Apa saja yang kau lakukan sejak tadi hingga hasilnya seperti ini? Wajahmu sangat menakutkan hingga bagaimanapun caranya tidak akan pernah bisa merubahmu. Tapi, ku rasa ini cukup bagus. Coba lihat saja. Tidakkah menurutmu begitu? Mataku, mataku apa yang kau lakukan? Coko, tutup pintunya. Katakan pada pelanggan yang lain, kita tutup. Dia mulai lagi. Tidak seorang pun dari kita akan meninggalkan tempat ini sampai aku bisa selesai mengubah penampilanmu. Bersiaplah, kita akan bersenang-senang hari ini. Tapi aku tidak ada masalah dengan penampilaanku yang sekarang. Tuan Bride, sampai jumpa besok. Oh! Oh, ini dia! Akhirnya aku bisa pulang sekarang. Akhirnya. Aku tahu ini akan berhasil. Dengan ini aku sudah memenangkan pertempuran melawan diriku sendiri. Terima kasih banyak. Kau seorang tukang cukur yang jenius, Tuan Brad. Terima kasih, Tuan. Aku akan datang lagi. Tangkap saja aku jika bisa. Tidak akan ada yang mengenali wajahku sekarang. Taman Baru Sosis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hari ini hari Senin yang mengembirakan. Terima kasih telah menonton! 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 di sini ya. Shhh! Jangan sampai Tuan Brad mengetahui hal ini. Uuh! Uuh! Pandora! Hahaha Wilk ambilkan aku krim kocok baru Wilk Kemana perginya dia Wilk, kau dimana? Apa-apaan ini? Waaaah Aku... Tuan Brett Tuan Brett, aku benar-benar minta maaf Kalau begitu kau juga ikut pergi dengannya Aku mohon maafkan kali ini saja Wah, sosisnya lucu sekali Wah, kau menyimpannya di toko pangkas rambutmu Wah, dia benar-benar gemuk Hehehe Boleh tidak aku berfoto dengan sosis? Aku... Tentu saja, tentu saja boleh Sosis ini adalah maskot toko pangkas rambut kami Ya lucu kan? Kau boleh berfoto sebanyak yang kau mau Wah, terima kasih Tuan Brett Kau akan mendapatkan potongan harga di toko ini kalau kau mengungganya ke medsus Benarkah? Benar Kau pangkas rambut ini benar-benar hebat Wah, baiklah Silahkan antri jika ingin berfoto dengan sosis ini Wah, sosis kau lucu sekali Ayo cepat kita foto Baik, baik Aku akan memotret Satu Dua Sosis Pelanggan Mencurigakan Kupikir tempat ini bagus Hanya tempat pangkas rambut kuno Selamat datang di pangkas rambut Tuan Brett Berapa lama aku harus menunggu untuk menata rambutku? Tuan, kau harus menunggu kira-kira satu jam lagi Satu jam? Kenapa aku harus menunggu lama sekali? Ya, sebenarnya itu sangat lama Aku sudah menunggu selama dua jam Aku benar-benar minta maaf Tuan Kami ingin memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan kami Karena itu jadi perlu aku Beraninya kau memberikan alasan seperti itu Aku belum pernah menemui pangkas rambut tidak tahu seperti ini Ini tanda terimanya Tiga puluh dolar untuk es krim Lima puluh dolar untuk buah segar Apa ini pemerasan? Sebenarnya itu memang mahal Ya, kita harus kelaparan selama dua hari setelah menata rambut Kami hanya menggunakan bahan-bahan terbaik Karena itulah harganya mahal Bahan terbaik? Segar Dari mana kau tahu itu? Aku belum pernah melihat pangkas rambut yang membuat orang lama menunggu dan mahal Kalau aku menjadi kalian, aku mau ke tempat lain saja yang lebih cepat dan murah Benar, tempat ini mahal dan lambat Tapi tidak ada tempat yang lebih bagus daripada tempat ini Apa tidak ada tempat lain yang lebih murah dan cepat? Selamat pagi Tuan Brad, ada yang tidak beres Lihat TV sekarang Ada apa? Apa itu? Halo semuanya Aku Kroisan Dari Roti X-Pile Pangkas rambut terbaik di kota Roti Adalah Brad Babershop Selamat pagi Coko Selamat pagi Tuan Brad Namun baru saja terpongkar Kalau Brad Babershop memanfaatkan keadaan Dan mengambil keuntungan dari pelanggan mereka Tentu saja akan perlu waktu lama Karena kami memberikan pelayanan terbaik Silahkan ke tempat lain saja kalau tidak suka Aku tidak pernah berkata seperti itu Bukan cuma itu Mereka memeras para pelanggan mereka Menarik harga lebih mahal daripada pangkas rambut biasanya Memang benar pelayanan kami harganya mahal Kenapa? Karena pelanggan cukup bodoh mempercayai kami Kapan aku bilang seperti itu? Itu fitnah Ada yang sengaja menjepat kita di sini Wil, apa yang kau pegang? Ini, ini salon rambut baru yang bukan di depan kita Dan mereka membagikan cemilan gratis Dia kan? Dia yang datang ke pangkas rambut kita kemarin Aku yakin dia yang sudah menjebak kita semua Apa? Membayar terlalu mahal untuk potong rambut Dan terlalu lama menunggu Silahkan datang ke pangkas rambut keripik kentang Kami menyediakan layanan pangkas rambut termurah dan tercepat Apa? Benarnya? Menata rambut hanya satu dolar saja Semua selesai dalam waktu sepuluh menit Mana mungkin secepat itu? Ayo kita lihat Tuan Brad, ayo kita bersama-sama Wah, mau tahu? Toko kami menggunakan teknologi pangkas rambut terkini Sehingga selesai dalam waktu sepuluh menit saja Aku tidak percaya Apa itu mungkin? Wah, benar-benar cepat Sekarang aku mau mencukur disini saja Aku duluan Fantastik! Fantastik! Usahaku akan habis Tuan Brad, jangan sedih Pasti ada cara lain Selamat pagi Kenapa kau membawa penepis lalat? Karena tidak ada pelanggan yang datang Aku berjaga-jaga kalau ada lalat yang datang Apa? Toko kau benar-benar pandai Tapi aneh juga ya Kenapa tidak ada lalat di toko ini? Coko, coba lihat Semua lalat berkumpul di sekitar pangkas rambut keripik kentang Apa kau bilang? Wah, benar-benar bisnis lalan Ada yang mencurigakan Coko, apa boleh melakukan ini? Lebih baik seperti ini daripada kita jadi penganggura Aku yakin ada yang tidak beres disini Ayo kita masuk Toko ini baru dan modern Tidak seperti toko kita Wow Banyak sekali penyemprot krimnya Tuan Brad memintaku membuat krim kocok segar setiap pagi Enak sekali kalau dia menyuruhku memberi penyemprot krim seperti ini Hati-hati Pangkas rambut ini lari sekali Wil, kau tidak apa-apa Tolong aku 119 Telepon 119 Penyemprot krim ini sudah terlalu arsa sepuluh tahun yang lalu Apa? Sungguh? Bukan hanya krimnya, bahkan coklat dan stroberinya pun busuk dan basi Jadi dia menggunakan bahan-bahan basi Pantas banyak lalap disini Keripik kentang itu jahat Ini pengendali jarak jauh mesin yang kita lihat tadi pagi Mesinnya bekerja jika tombol ini ditekan Wah, cepat sekali Pasti jauh lebih mudah kalau kita menggunakan mesin ini di toko kita Apakah akan lebih cepat kalau aku menekan ini? Wil, terhenti Waaah Waaah Tolong Tolong Wil, kau tidak apa-apa Cukup, tolong lepaskan ini Ini kan Ini alat penyedot yang digunakan di toilet Korek kuping, pinset, dia gunakan alat kotor ini untuk menatap para pelanggannya Kita harus mengambil foto untuk bukti Ayo kita pulang dan ungkapkan kebenarannya Ayo kita ungkap rencana jahat keripik kentang Ayo, kau baik-baik saja Aduh Apa? Toko ini bukan kaleng keripik kentang tapi tong sampah Yang membuat pangkas rambut dari tong sampah Yang lebih parah ini tong tengah kotor Apa? Ini sungguh keterlaluan Sebaiknya kita foto ini juga Lepaskan aku Jangan sentuh aku Aku tidak bersalah Aku di jebak Lepaskan aku Bangkas rambut keripik kentang dengan popularitas menajak Terungkap bahwa keripik kentang telah menjalankan usaha dengan menggunakan bahan-bahan basi dan alat-alat yang kotor Benar-benar mengejutkan Eh, sudah ku nunggu Para pelanggan akan tahu siapa yang lebih baik Jadi aku sama sekali tidak usah khawatir Quick, Coko, bersiaplah Akan ada banyak pelanggan yang datang hari ini Baiklah Masalah Mantega Waktu melihatmu aku sama sekali tidak mau berkedih Kenapa? Karena aku tidak bisa melihatmu selama beberapa waktu Benarkah? Mantega, kenapa bibirmu terpleset pada adegan yang paling penting ini? Aku minta maaf, aku benar-benar minta maaf Tolong beritahu aku jalannya Jalan menuju ke hatimu Jalan menuju ke hatimu Enggak! Kau terpleset lagi Kugis terjatuh ke dalam bakmani Cepat! Panggilkan ambulans Eh, Tuan Mantega Kita tidak bisa menyelesaikan film apapun kalau kau terus terpleset seperti itu Kau harus berhenti akting Main iklan TV saja Dia punya penampilan seorang bintang tapi aktingnya seperti kenapa Pagarin saja lebih pintar walau tidak setampan metega Kau mau kulit lembab dan sehat? Katakan iya pada kulit lembab yang berkilau Wah, dia benar-benar tampan Andai aku bisa tampan sehari saja Bagian apa darinya yang tampan? Kau tahu ketika masih muda aku jauh lebih tampan darinya Dia cuma lebih muda itu saja Katanya aktingnya sangat buruk sehingga sekarang hanya bisa bermain iklan Tidak mungkin Mana mungkin orang dengan wajah sempurna itu ada buruknya Aku yakin itu cuma rumor Siapa yang tahu? Apa ini pangkas rambut roti? Ya ampun, aku tidak percaya ini Itu mentega, Tuan Brent ada mentega Wah, apakah benar-benar Tuan mentega? Kau terlihat lebih tampan secara langsung Tatapan itu dan hidung yang tajam itu Dan bibit yang seperti ceri Benar-benar sempurna Karya seni hidup yang nyata Apa yang membawamu ke sini? Kau sudah sempurna, tidak ada lagi yang bisa dilakukan Tolong jangan berkata seperti itu Aku ini sama sekali tidak tampan Apa maksudmu? Banyak yang bisa ku perbaiki Kau bahkan tidak tahu betapa kau akan tampan setelah kena polesan tanganku Duduk di sini Sempurna Benar-benar tidak ada yang bisa diperbaiki Enggak sekali Bagian mana yang perlu kau perbaiki Tapi Karena pemikiran pelanggan yang paling penting Mari kita dengar bagaimana pendapatmu Katakan, bagian mana yang paling kau tidak suka Aku Aku tidak bisa meneruskan karirku dengan keadaan seperti ini Kenapa kau harus menangis hanya karena masalah spell? Jangan khawatir Aku akan memperbaikinya sehingga kau tidak bisa terpleset dalam keadaan apapun Sungguh? Kau benar-benar bisa menolongku? Apa kau serius ingin menolongku? Aku benar-benar tidak berguna Tuan Mantega Tolong jangan menangis Bagaimana aku bisa terus hidup kalau orang yang tampan seperti kau menangis Apa kalian bisa berhenti? Bagaimana cara membuat tubuh tidak terpleset? Aha Wil, ambilkan gula bubuk di gudang Baik Tubuhmu sekarang lebih kasar, kau tidak akan terpleset lagi Bubuk itu membuatnya seperti hantu Aku takut nanti akan muncul di mimpiku Apa kau bilang? Tuan Roti, apa kau punya ide yang lebih baik? Hmm Benar Wil, ambilkan kaos kaki panjang dari gudang Wah, aku tidak merasa licin dengan memakai ini Itu lebih mudah dari yang kuduka Tapi bagaimana kalau aku terpleset lagi Terutama ketika sedang melakukan adegan film Mudah saja, kau harus melakukannya seperti ini Wah Fred, kenapa kau tidak menutupi wajah tampan seperti itu? Dia terlihat seperti seorang pencuri Dengan menutupi wajah tampanku Ah, sepertinya bukan cara yang baik bagi para penggemarku Pasti ada cara yang lebih baik lagi Ah, sayang sekali Aha, tentu saja Quick, ambilkan stopless madu di rang ketiga dari kiri S-s-stopless madu? Ayo, tentu saja Tuhan, Fred, kau memang luar biasa Kulitnya menjadi kulit madu Masih terlalu cepat untuk merayakannya Coba lihat, pegang tanganku Tentu saja Aku mohon Berhasil Tuan Fred, berhasil Berhasil Apa aku benar-benar memegang tanganmu? Aku tidak percaya ini Tidak licir lagi Aku merasa, penggasmu sudah selesai Eh, ini baru permulaan Kau akan menjadi sangat istimewa setelah mendapat pelayanan dariku Bagaimana kalau namamu diganti saja? Jadi, mentega madu Kau akan menjadi bintang besar Mentega madu? Itu nama yang bagus Terima kasih banyak, terima kasih banyak Sebelum menyerahkan tagihanmu, bagaimana kalau kita berfoto dulu? Oh, iya Tentu saja Tuan Bud, aku ikut ya Setelah aku membuatnya tidak licir Dia malah mengganggu semua wanita Rumah baru, Wilk Aku sudah bekerja keras hingga tubuhku sakit Sebaiknya aku tidur sekarang saja Siapa itu? Oh, maaf mengganggu di jam seperti ini, Wilk Nyonya pemilik rumah, ada apa? Apa aku lupa membayar sewa? Ya, itu juga hal lainnya Taukah kau, Wilk? Saat ini harga barang-barang naik Harga sewa di sekitar sini juga naik Karena itu aku akan menaikkan sedikit lagi Itu sedikit memperatkan karena gajiku tidak naik Berapa banyak harga yang kau naikkan? Tidak terlalu banyak Bagaimana kalau seribu dolar? Apa? Seribu dolar? Aku sudah berusaha baik Yang lainnya dua kali lipat Nenek, seribu dolar terlalu mahal bagiku Begini, semuanya itu aku gabung dengan kesalahan yang pernah kau buat, Wilk Tapi aku tidak akan mampu bayar dengan gajiku Cari tempat kalau kau tidak mampu bayar di sini Nenek pemilik rumah Tunggu Nenek Tunggu Nenek Tunggu Aku aku lakukan Wilk, apa yang kau lakukan? Cukup Apa yang terjadi? Pemilik rumah mengatakan ia akan menaikkan harga sewa jadi seribu dolar. Seribu dolar? Kau yakin bukan seratus dolar? Itu benar. Dia mengatakannya dengan jelas seribu dolar. Bagaimana aku mendapatkannya? Bukankah lebih baik jika kau pindah ke tempat lain? Kurasa kau akan dapat tempat yang lebih baik dan lebih murah. Tapi rumahku penuh dengan kenangan tak terlupakan. Kenangan? Bagaimana kau akan hidup jika harus membayar sewa yang mahal seperti itu? Apa aku benar-benar harus pindah ya? Selamat datang di kantor Maklar Bakery. Kami menyediakan berbagai macam rumah yang sesuai dengan kebutuhanmu. Rumah seperti apa yang kau cari? Rumah yang murah dan bagus. Akan lebih baik jika ada kolam renang di tempat memanggang di depan. Tuan, kau meminta terlalu banyak. Pilihannya adalah murah atau bagus. Pilih salah satu. B-benarkah? Akan tetapi, tidak ada yang tidak kami punya di kantor Maklar Bakery ini. Tuan, aku punya satu rumah murah dan bagus untukmu. Wow! Tada! Ini dia. Wow! Aku pikir kau bilang murah dan bagus. Ya memang. Kamar mandi berjarak 200 meter dari tempat tidur. Sedikit tidak nyaman, tapi ini rumah yang murah dan kecil seperti yang kau minta. Kecil? Aku ingin rumah yang murah dan bagus, bukan yang sempit. Bukan ini yang ku inginkan. Tolong tunjukkan padaku rumah yang lain. Rumah yang akan kutunjukkan padamu rumah yang murah dan bagus, tapi punya satu kekurangan. Apa itu? Jaraknya sedikit jauh dari kota. Itu bukan masalah. Aku bisa berangkat kerja lebih awal. Tuan Will? Kita hampir sampai. Benarkah? Ya, sebentar lagi kita akan sampai dalam waktu empat jam. Empat jam? Kita sudah lakukan perjalanan selama empat jam dan kita bahkan belum sampai setengah jalan. Belum sampai setengah jalan? Harusnya kau bilang ini sudah setengah jalan. Hidup akan terasa keras bagimu jika kau sangat pesimis. Oh, ini bukan sedikit jauh lagi. Tunjukkan padaku rumah yang lain. Sebaiknya kali ini kau tunjukkan yang bagus, ya? Tentu saja. Aku yakin kau akan menyukai rumah ini. Ini dia. Ini dekat dengan kota dan murah. Bukankah itu bagus? Wow, ini bagus. Ayo kita masuk dan melihatnya. Wow. Ini keren sekali. Aku akan mengangkat telpon sementara kau melihat-lihat rumahnya. Ini bersih dengan ruangan yang besar. Ini sempurna. Ini yang aku mau. Permisi. Apa kau kemari untuk melihat rumah? Iya. Apa Anda pemilik rumahnya? Rumah ini bagus sekali. Benarkah? Silakan lihat-lihat, ya? Tunggu sebentar. Halo? Tuan Wilk, aku lupa mengatakan sesuatu padamu. Ada satu masalah dengan rumahnya. Masalah? Aku rasa ini sempurna. Bahkan pemilik rumahnya bersikap baik. Kau sudah bertemu dengannya? Apa? Sebenarnya itu rumah kosong. Beberapa orang mengatakan kalau itu berhantu. Ada banyak sekali rumah di kota roti. Tapi tidak ada tempat bagiku untuk tinggal. Jangan bersedih, Tuan Wilk. Berpikir positif dan berusaha keras. Aku yakin kita... Berpikir positif? Bagaimana bisa aku berpikir positif? Kau bilang semua akan baik-baik saja. Tapi kesul tunjukkan rumah yang aneh padaku. Sebenarnya masih ada satu rumah yang tersisa, tapi... Benarkah? Tapi bentuk interior rumahnya sedikit aneh. Aku bisa tunjukkan padamu jika kau mau. Sudah sampai. Ayo kita masuk dan lihat. Maafkan aku, biaya sewa di tempat ini sangat mahal. Jadi aku bisa menunjukkan rumah ini saja padamu. Rumah ini jelek ya? Sebaiknya kita pergi ke tempat lain. Ini rumah yang aku cari selama ini. Aku belum pernah melihat rumah sejaman ini. Lihat setelah bangun, aku bisa mencuci muka di tempat tidur. Lalu aku akan masak makan siangku di sini. Lalu makan dan cuci piring. Lalu pergi ke kamar mandi. Lalu tidur. Semuanya, aku bisa melakukan semuanya dalam satu waktu. Berapa biaya semuanya? Ini, ini 500 dolar per bulan. 500 dolar? Wah, akhirnya. Ayo kita lakukan taruh tangan kontrak sekarang juga. Ya? Aku merasa sangat puas setelah berusaha keras. Aku merasa sangat beruntung bisa menemukan rumah ini. Halo, rumah baruku. Nama aku adalah Will. Senang bertemu denganmu. Ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!